Which question? Words. Right? The who, the what, the when, the where, the why, plus the half. Nah ini adalah payung besarnya. Karena kalau Bapak Ibu juga mengakses YouTube kami yang sudah, kami sekarang sudah melaksanakan untuk gelombang pertama sesi pembelajaran ke-6. Dan besok adalah sesi pembelajaran ke-7. Ya, oke. You can see our past sesi pembelajaran. And you will see that ini keluar. Di sesi ini kita keluarkan lagi, keluarkan lagi supaya itu anak-anak mengingat. Ya, ya. I need to know the setting. I need to know the details. The details to answer the WH questions. Oke? Oke. Nah ini adalah listening test part 1 items. Kita juga memberikan directions that the students will hear. Oke? And read. Right? And we give them also latihan-latihan. Oke? Latihan-latihan. Kalau kamu lihat gambar, jadi kamu lihat dulu the whole picture. Ya, semacam ini. Is it outdoor, indoor? All this is talking about setting. Right? Again, we remind the students. Setting? Is it at home? Is it at the office? Or is it at places? Itu. Kita juga berusaha interaktif. Jadi di dalam sesi pembelajaran kita juga walaupun anak-anak tidak bisa unmute. Kadang-kadang kalau di unmute juga koneksi dan lain-lain sukar. Karena biasanya juga anak-anak yang ikut itu bisa di atas 500 lah. Nah, paling tidak they answer in the chat box. Itu saja. Jadi kita berusaha agar mereka juga participate. So that they need to practice what they think. Oke. Now, this kind of, alright, this PowerPoint itu kan kami berikan juga ke sekalian. Ada yang kita bicara mengenai the main idea atau setting tadi and the details. Oke? Ada PowerPoint yang akan mengarah ke sini. Dan yang paling penting kalau di sesi when they're doing the photograph section is to see the actions. Itu pasti clue. Mereka lagi ngapain? Itu kan. Pergi ngapain? That means it is usually, most probably, the sentences they will hear will be in the continuous or in the progressive form. Oke? Meeting. Talking. Walking. Playing a game. Sitting maybe. Or are they standing? Actions. Aside from the actions, itu what-nya. What-what yang lain gitu. What-what yang lain yang kecil-kecil. Ya kan? What do you see? Oh, we have a computer screen. We have cups. We have pen. Alright. Kita tentunya akan kasih juga latihan-latihan, listening. So, there are audio files yang ada di bahan untuk anak-anak yang bapak ibu juga bisa akses. Right? There are MP3 files. Okay, there. Ya? Nah, ada latihan-latihan seperti ini. Ini memang keren ya fotonya because it's colorful, but then later on in the TOEIC test, it's going to be black and white. Itu kan? So, you also have the MP3 nanti yang dimainkan, right? So that anak-anak juga bisa practice, ya, membiasakan untuk mendengar things in English. And some of the MP3, we also have the tape script. Sometimes ada tape script-nya juga yang kami berikan. Nah, itu semua study materials. Alright? Ada di study materials. Oke. Kita mengingatkan bapak ibu sekalian, yang kita build adalah skill-nya. What the students need to know. Mereka harus brainstorm. Sounds, vocabulary, statements kadang-kadang, on the pictures. Jadi, mereka disuruh mikir, kira-kira kalau saya dapat gambar seperti ini, apa ya yang bakalan saya? Kira-kira, dulu. Saya pasti dengar ada two women kali tadi, atau ada tadi an exhibition hall kali tadi. Nah, itu semua becomes clues. Itu signal-signal. Oke. Predict. Jadi, predict possible statements before listening to dialogues. Ini adalah strategi-strategi untuk dapat memahami atau menyiapkan diri pada saat mereka nanti mendapat terfotok. Oke? Oke. All these are well prepared. Ya. Kita juga ada practice. Oke. Right. Now, so, I'm just going to go on now to part two. Ya. Kalau saya boleh sekarang switch sebentar. Right. I have to stop sharing and I will show you. Ya, saya tidak akan bicara semua sampai ke tujuh, tapi ini adalah PowerPoint yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kembali dulu. Oke. See that? Lutfi, is it changing already? Yes, it's changing. Right. Oke, ya. So, the teachers, Bapak Ibu, these are the PowerPoint yang tadi saya bicarakan. Oke. Ini semua kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk memfasilitasi sesi pembelajaran anak-anak. They are your students, not ours. Ituloh. Muridnya Bapak Ibu. Bukan muridnya IPC, tapi IPC di sini membantu juga support agar anak-anak ini dapat sebanyak-banyaknya. Dapat dari Bapak Ibu, dapat juga dari kami. The most, the merrier katanya gitu kan ya. Oke, so, you will have this. This PowerPoint, ini PowerPoint yang kita siapkan ya, Lutfi ya. Untuk, agar kita siapkan ya. ya. Apa? Ini tinggal menggunakan ini, kalau virtual learning, baik, kita masih di area-area yang harus berring gitu kan, lo bisa bertemu. And so, I don't know, maybe you are having a virtual meeting with your students via Google Meet, via Zoom, whatever applications that you're using, you can use this as your study materials. Ada satu atau dua yang sudah kita lengkapi, saya lengkapi dengan, kalau melihat ini berarti dilengkapi dengan penjelasan dari, okay, it's the explanation of what this is all about. If you download this, you will be able to hear my voice, itu memandu, apa sih yang dijelasin dengan PowerPoint yang seperti ini, ini apa ya maksudnya, how do I teach it, right, and we will share this with you. Jadi, Bapak Ibu bisa dengerin suara saya, nah kalau tidak suka sama suara saya, silakan diganti sama suaranya sendiri. Gitu ya, Lut, ya. Oke. All right. Oke. And so, kita cuma, ya, kita cuma mau kasih saja sedikit icip-icip what you can see, right? So, jadi kita juga tadi sudah, apa yang kamu lihat, oh ada komputer ya, ada screen, ada keyboard, itu kan action-nya apa saja, etc. All right. So, let me go back again. Can you hear it? No, right? Gak kelihat, gak kedengeran kan? Ya, udah. It's okay, it's okay. All right. Saya ganti begini, tuh, itu adalah tadi yang untuk PowerPoint yang kami sediakan ya, Lutia, for part one of the TOEIC. And this is the PowerPoint yang kita sediakan untuk part two. Now, do you see it or not? Or I have not shared my screen? Belum, belum. Belum share. Sebentar ya. Oke. Ini saya mesti share and share. Share and share. Sorry about that. Iya, Webex gitu, Lutia. Ini biar gak pada ngantuk, gini-ginya kita bercakap sedikit, Lut, karena jamnya ini jam-jam kritis. Di mengerti sekali, sih. Abis makan siang. Abis makan siang, jadi silahkan, Bapak-Ibu kan ada di rumah masing-masing ya. You can have your coffee. I have my iced coffee here. So, please, drink your coffee, have fun. Come on. Gitu ya, kalau kita bicara tes itu bahagialah. Dengan, oh, kas gitu. No, no, no. We have to go, yes, we're going to take a test. Gitu kan. Dan anak-anak juga begitu. Anak-anak itu kita bawa seneng sebetulnya kalau lagi sesi pembelajaran ya. Kita bangga sekali, bangga sekali dengan anak-anak Bapak-Ibu. Karena mereka are so participative. Mereka itu seneng loh. Mereka itu kadang-kadang belum ditanya, udah jawab. Gitu kan yang, hehehe, bentar, bentar, jangan jauh. Oke. Kita juga kasih hadiah-hadiah untuk anak-anak bukan hanya berdasarkan quiz-quiz siapa yang menjawab lebih cepat dan tercepat dan tentunya benar juga. Tapi juga terakhir sesi kemarin kita juga siapa yang paling banyak, apa namanya, berpartisipin. Itu ya, kalau quiz saya baru nanya A, dia udah jawab, ini Miss, ini Mem, ini Sir. Nah, itu akhirnya kita kasih. Nah, nanti-nanti gurunya juga minta dong nilut, pusat-pusat. Soalnya lucu, kadang-kadang di, apa namanya, di text box saya tuh keluarnya, oh my God, Miss, pusat habis. Jadi, takduh. Iya, sedikit gambaran ya, bu, sesi pembelajaran yang dulu-dulu tuh ya. Coba, iya, coba Lutfi, ntar jangan-jangan ada yang nge-chat gitu, makanya saya nggak mau lihat chat box gitu ya. Jangan-jangan gurunya juga ikut. Oh my God, bu, saya juga habis pusatnya gitu. Sama sebenarnya kalau urusan pusat kita juga sama deh. Oke, so anyway, this is the second, apa namanya, powerpoint yang kita sediakan untuk bapak-ibu sekalian, monggo, pak, mangga, digunakan gitu ya, supaya hidupnya bapak-ibu juga lebih tenang. Oke, so, dan ini sih hukumnya wajib, nggak wajib. Itu kalau maybe kalau bapak-ibu mengasa, oh saya punya bahan yang lebih bagus, silahkan. Gitu, kami hanya mengatakan bahwa it's there for you, gitu. Because memang we have a very short time buat jadi, oke. Dan juga supaya ini menjadi lead, gitu kan, menjadi lead, how we should prepare our students. Jadi mau tidak mau, balik lagi tuh ke yang, ha, sekarang who, what, when, where, which, wuh, banyak banget itu si WH question. Ternyata, gitu kan, ada question, what, where, dan lain-lain. And then we have the yes, no questions. Ini semua ada di powerpoint kami. You have choice questions. Karena di TOEIC itu juga nanti ada yang ditanyakan, alright. And then ada tag questions. Nah, tag questions itu kan, isn't it? Gitu kan ya, kalau in Bahasa Indonesia, we usually have to tell our students, gitu. Kalau anak-anak lagi bersama kita tuh kita ingatkan, coba deh, isn't it? Aren't you? Itu kan, apa sih artinya? Kalau Bahasa Indonesia tuh, ya nggak? Itu kan, atau bukan? Kan, gitu kan ya, jawabnya kan nggak mungkin. Bukan, jawabnya nggak mungkin gitu kan. Oke, so this is what we do with the students when they are with us. And I hope, I'm sure you will do better than us. Gitu loh, saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu juga akan mengajar, memfasilitasi mereka lebih baik daripada kami. Jadi, ini adalah the WH question. Nah, ini yang kita ingatkan. You can only answer if you understand the question. Jadi, mana mau jawab? Kalau pertanyaannya juga nggak ngerti. Right? Oke. So, this is, apa namanya, sedikit dari apa yang kita berikan di PowerPoint. itu, ya. Right? Nah, kembali. Iya, oke. Jadi, ini kembali lagi Pak dan Ibu. We have that what to wear when. Anak jawaban di TOEIC itu tidak pernah complete sentence. Waktu saya belajar, dulu luci, itu guru bahasa Inggris saya selalu gini, jawab full sentence. Gitu kan? Misalnya, what's your name? Saya nggak bisa ngomong afilia. Nggak bisa ngomong gitu loh. Full sentence. Jadi, huh? Oh, oke. My name is right. In real life. TOEIC is real life. Iya. Yang diujikan di sini adalah real life. Bukan teori. Bisa nggak bikin complete sentence? No. In real life. Itu nggak pernah, kalau saya tanya, what's your name? My name is, gitu. Nggak ada yang jawab saya seperti itu. Pasti jawab. Kayak gitu ya, Luth, ya. Langsung aja, Bu, ya. Kenalan. And, oke. Misalnya si Luth lagi diintroduce ke saya nih. Gitu kan, Bu, ini guru baru. Oh, oke. Halo, lo. Gitu. Maaf, namanya. Itu kan. Si Luth, Masa ini nggak ada lah. Kan nggak gitu juga ya. Masa Indonesia pun nggak begitu ya. Nah, biasanya kalau orang bisnis juga, dia waktunya sangat terbatas. Jadi kayaknya, aduh, nggak dengerin dia bikin full sentence. Gitu kan. Pasti Luthi akan jawab, Luthi. Right? Oke. Dan itu masih yang direct answer. Masih juga yang banyak sekali yang indirect answer. Misalnya saya tanya, Luthi, how are you? Are you okay? Yeah, I'm fine. Bisa, yeah, I'm fine. Atau Luthi bilang, Well, I didn't sleep last night. Tuh kan. That's actually true. Tuh kan, ya tau. Tuh kan, ya dikasih kerjaan sama saya. Jadi dia nggak tidur. Jadi kan, itu bukan jawaban, bagus kalau Luthi itu, bagus kalau Luthi itu, jawab secara langsung. Direct answer. But in the two week test, there are lots of indirect. Nah, anak-anak harus mudeng. Oh, itu tadi dia bilang, I didn't sleep last night. Itu jawabannya, Tuh. Ya, iya. Kamu suruh mikir aja, saya mesti mikir. Oh, really? Sorry to hear that. Gitu kan. Oke. Because this is real conversation. Ya. Oke. So, that's what we talk about. Jadi kita juga mendidik anak-anak adanya, nah, tuh dia tuh, adanya direct, indirect. Oke? Oke. Kayaknya icip-icipnya sudah selesai. And I can go to another icip-icip. Gitu. All right. So, I'm going to stop sharing. And then we will share the PPT that you will have for part three. Ya. Sekarang ya. Let me just go to share again. Bear with me for a few seconds. Okay. Now. Please now. Eh, ini masih part 2, Calut. Oh, ya. Masih part 2. Question and response. Sorry, sorry, sorry. Yeah. Hmm. Okay. So, that means I have to share. Bentar ya, Pak Bu. Kalau sekarang melihat apa ya, Lu? Part 3, bukan? Part 3, ya. Benar. Conversations. Nah. Sudah bertumpuk nih screen saya. Oke. So many taps. Yes, so many taps. Bising deh. Jadi, oke. Bapak Ibu. Hi, teachers. You're still alive, right? Oke. Jangan copy. Nah, so. And listening part 3, itu nanti bagiannya Mbak Dini, yang ngajar, gitu. Ngajar anak-anak. And usually, we have this thing, right? Kok? Kok kelihatan nih? Kan ntar dia dengerin? Ya. Tapi anak-anak, pelan-pelan dulu deh ya. Kadang-kadang, when they listen, they don't really understand what words they're listening to, gitu loh. Murid saya tuh, kalau no, gitu kan, no. The answer is yes or no. Kadang-kadang disininya tuh, masih berpikirnya, no tuh, K-N-O-W. Nah, itu bukannya now, Bu. Lah, now itu N-O-W. Oh. Right? I know. It is now. Kenapa saya harus angkat ini? Karena nanti Bapak-Ibu setelah ini, ya, setelah ini Bapak-Ibu akan saya kasih lihat sedikit apa sih nilai Fiera yang masih diangkat. Ini Pak Saiful udah permisi ya? Pak Saiful udah nggak ada ya? Yeni. Kalau Bu Yeni mungkin bisa konfirmasi, Bu Yeni. Pak Saiful masih? Bisa nggak bantu saya, anak-anak yang lolos Fiera ini, right, itu dinilai berapa ya? Jadinya skornya ya. Saya nggak mau salah aja, supaya saya dikonfirmasi, supaya saya nggak salah. What is their Fiera score now? Sehingga mereka ikut sesi pembelajaran, lolos untuk ikut sesi pembelajaran, untuk dipersiapkan, bisa mengambil pengguna. Can you confirm? The score? The Fiera score? Halo, gue Phil. Hai. Saya Saiful. The Fiera score, anak-anak berarti yang ikut sesi pembelajaran? Oke. Berarti Fiera scorenya ada di angka berapa, Pak? Di 225, Ibu. Oke. 225, tapi kalau di situ kita sampaikan tidak skor ya, supaya tidak bias, kita kasihnya itu lebih kepada level, jadi levelnya itu di level intermediate 1. Oke. Thank you, Pak. Bapak boleh tidur lagi? Oke. Siap. Oke. So, itu, memang tidak diungkapkan, apa namanya, skornya, tapi hanya, di situ hanya diberitahu, jadinya intermediate, nah, tapi intermediate itu berarti skornya kurang lebih. Karena ini juga kan apel kecil ya, apel kecil, kan gitu kan? Nah, jadi kurang lebih itu di angka 225, ke atas. Gitu. Nanti, Bapak Ibu akan saya kasih gambaran, 225 itu bisa apa dan tidak bisa apa. Sehingga, itu menjadi dasar. That becomes, our basis, of the materials that we give them. We cannot, of course, we cannot, of course, di boost sampai ke 900. Karena semua perlu. Oke. So, that's why, because there are still 200 tons di Fiera, ya. Oke. Itu kita, masih kita bantu dengan something like this. Just so that they know, oh iya ya, this is something that I usually, right? Oke. Ini kan tadi saya lagi share si, ini ya, si PPT-nya. Nah, ada latihan-latihan juga. As, how they will see it in the TOEIC later on. Because this is exactly how the questions will come up, the test items will come up in the TOEIC. Right? Oke. Dan ada MP3-nya juga. Right? Oke. great. Saya kasih sekegit lagi. Nah, kalau sudah datang dengan ini, ini sebetulnya yang ada, jadi Bapak Ibu, itu kan tadi PowerPoint-nya. Ini di dalam PowerPoint, kan masih belajar, ya kan? ini ada di Your Study Materials, ya. Oke. So, you already, you follow me, if you follow what I'm saying, you have the PPT, you have the Study Materials, right? Oke, sudah ada dua, yang itu adalah bahan-bahan yang kami berikan. ini jadi contoh saja dari Study Materials. Dan tentunya tidak lupa, selalu kami berikan tips. All right? Nah, ini saya ingatkan ke Bapak Ibu dulu deh, supaya Bapak Ibu bisa ingatkan ke anak-anak, kami juga mengingatkan ke anak-anak, The More, The More They Hear, The More They Hear, Oke, apa tips-tips ini, The More They Will Remember. Gitu. Nih, ini kalau anak-anak sudah bilang jebakan, jebakan, jadi sekarang warnanya itu kalau habis sesi kita, jebakan bad man, gitu. Karena kita kasih tahu, biasanya ada similar sounding, yang sebetulnya, oke, is not the answer. And usually that is not the answer. That is a distractor. Oke, ya, sip. Nah, saya kasih contoh deh ya. Nah, disini nih, sebenarnya, nih, disini nih kan ada, in an engine room. Right? In an engine room. nah, kebetulan, nanti, ngomong to the dialogue, because this is short conversation, so the dialogue is like, I hear something, it sounds like, there's something wrong with the engine. the engine. The engine. The engine. Ada kata-kata engine. Nah, terus, pertanya, terus, si A menjawab, ya, 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 maybe, we should pull over. I hear something. Maybe there's, yeah, I hear it too. Maybe, we should pull over. Itu si B. Terus ditanya, where are they? bagi anak-anak, yang, tidak berkonsentrasi, mudeng, oke, ini, they will, automatically answer engine. karena kan tadi engine. Ya udah, padahal kata kuncinya is pull over. And if you say, let's, the speakers who are talking, they're not in the engine room, they are in the car. Indiomatic phrases like this, juga keluar. So, our students for everything, karena kita juga gak tahu, kalau ditanya, bu, nanti yang buat, yang mana? Ya gak tahu, itu tanya ETS, right? But, just, prepare them, bahwa the more idioms, they study, they know, the more, it would be better for them, the better the chances, ya? Okay, so I'm going to, stop sharing this now. kenapa saya gak bisa stop sharing. Gak keluar stop sharingnya di atas. all right, so here we go, I'll stop share, ya? and we also have the short talks. itu hanya bayangan garis besarnya saja ya, Bapak Ibu, karena saya akan move on, ke, eh, karena habis ini saya harus memberikan, eh, ke Lutsi, supaya Lutsi, jadi ini bayangan saja ya, Bapak Ibu, oke, so now I'm going to, go back again, to my previous, slides, right? oke, hold on a minute, oke, there we go, nah ini pasti seru nih, sesini, pasti pada gelap-gelap guru, tapi sebelumnya, Lutsi, Lutsi, kayaknya Lutsi dulu deh, sebelum saya kasih apa, saya bilang ada dimana saja itu materi, oke, oke, jadi teman-teman tadi Bu Hafi udah sempat share-share ya, kisi-kisi ya, materi yang bakal kita bagi-bagi ini, ke teman-teman guru-guru semua disini, itu basically, supaya nanti semua dapat, udah mengerti nih, basically kita nanti ada dua pintu gerbang Bu ya, ada dua, two big gates lah istilahnya gitu kan ya, dua pintu gerbang utama nih, yang kalau bisa dibilang, sebenarnya materi yang itu tetap sama Bu ya, it's the same material, jadi isinya tetap sama, cuma bisa didapatkan dari dua gerbang ini, yang pertama itu dari Google Classroom, dan yang kedua nanti ada dari Google Drive, ini mungkin nanti bisa sambil saya share, saya mau kasih dulu ya, untuk biar enggak bingung, I'll just share this first, and then you can take it through Google Classroom ya, oke, so, udah balik di saya bolanya? Sudah nih harusnya? Great, oke, so, let me just share this, ini yang ditunggu-tunggu kayaknya, main event Bu, main event, pasti dari tadi udah bingung, gimana, bagaimana, how can we access the material, oke, here we go, so, the materials that we gave you, itu tadi terdiri dari PPT, our PPT, for you to use with your students, to teach your students, we also give them study materials, ini kalau di sini ya, saya rasa cukup jelas, jadi ada PowerPoint, ada materials, materials itu adalah, materials yang tadi saya tunjukkan, sempat, ini ada mini test, dan ada juga practice test, itu di setiap bagian, part 1, listening part 2, listening part 3, part 4, dan reading part 1, part 2, part 3, sorry, reading hanya 3, reading part 5, 6, dan 7, right, semua, jadi kalau di sini ada, kita hanya punya 2 weeks, that's why we divide it into week 1, sampai kita sudah bikinkan sim abus, biar gampang aja, week 1 is the listening part, and week 2 is the reading part, sorry, sorry, week 1 is the, week 2 is the reading part, oke, isinya reading sama, ada PowerPointnya, ada materialsnya, for study, ada mini testnya, untuk ketiga, dan ada practice testnya, oke, where can you access this, pertanyaan pasti gini, itu materinya boleh buat anak-anak, oh ya harus, untuk anak-anak, tapi, kami memberikannya ke Bapak Ibu, terlebih dahulu, kenapa, karena, they are your students, kita mengadopsi mereka, hanya selama, 2 minggu ya, kita adopsi 2 minggu, tapi kan, yang mendampingi mereka, adalah you, right, Bapak Ibu, di mana akses ini, makanya ini material saya tulis, untuk teachers, dan untuk student, sama, dia juga punya, akses ke PPT, punya kan ya Lut ya, ada, jadi kalau Bapak Ibu, juga gak sempat, kali ketemu sama mereka, ya mereka juga lihat PPTnya, walaupun bingung-bingung gitu loh, tapi they have it, dan kalau mereka ikut sesi kami, mereka pasti mudeng, oh itu PPT yang saya dapat, kayak gitu, Thomas, oke, oke, so, you can access, ada 2 pintu, tadi kata Lutzi, one is in the Google Classroom, so we are opening, a Google Classroom for you, artinya you disitu, jadi our students, jadi ini si kita, IPC, kita punya Google Classroom, right, the teachers there are myself, Lutzi, ada Dini, ada Mbak Dini, right, now, you are the students, what does it mean, you access our Google Classroom, ya, and you can download, masuk nanti ke Classwork, nanti Lutzi akan jelaskan, alright, kenapa kita taruh di Google Classroom, karena, saya masih berpikir, membuka segala alternatif, if you are now, teaching your students, using a Google Classroom, using a platform, Bapak Ibu bisa menduplikasi, bagaimana kita menyusun materi itu, in our Google Classroom, menduplikasi Pak, jadi bikin Google Classroom sendiri, your Google Classroom, right, tadi sama ITC, begini pembagiannya, and you just download, the materials from Classwork, ya kan, and then, you put it in your Google Classroom, dengan klip yang sama, itu maksudnya kami, ya, dan Google Classroom ini, mohon diingat, hanya dapat, menampung, seribu guru, seribu guru, sebagai student di situ, itu kan, oke, dan ini tentunya kami batasi, alright, it will be closed Sunday, October 11, sekarang kan kita di hari, Rabu, tanggal 7, and so it will be closed on Sunday, October 11, 8 p.m., right, waktu Indonesia bagian barat, karena saya juga paham, bahwa ada juga, buru-buru sekarang di sini, yang tentunya dari bagian, Indonesia, bagian timur, dan lain-lain, oke, oke, please remember this, right, oke, karena kita juga, waktu itu sudah, ini sudah kami bukakan, untuk gelombang pertama, dan karena yang masuk banyak, akhirnya juga sampai ada guru, yang tidak bisa masuk, oleh karena itu, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mohon tidak memberikan, link ke classroom ini, ke murid-murid, karena itu yang terjadi, di gelombang pertama, jadi tiba-tiba, murid masuk juga, nah jadi, mengambil kota, seribu yang tadinya, untuk guru-guru, kita tidak bisa, berbuat apa-apa, so please, please, be responsible, oke, kita sama-sama, menghargai, gitu ya, Bapak Ibu, yang harus memberikan, ini ke anak-anak, bukan anak-anak, terus ditunjuk, tuh kamu masuk aja, dulu pas untuk, I don't think, that's a very responsible, action, mohon maaf, saya harus omong gitu, walaupun itu bisa, dan kita juga susah, gitu, untuk menahan itu, but I believe, I trust, as educators, sebagai pendidik, we are the role model, of integrity, integritas ada di kelakuan kita semua, jadi, kami hanya mengingatkan kendali, oke, nah, ada pintu lain, ya, namanya portal guru, ada linknya, berarti yang kita kasih, adalah Google Drive, gitu, bagi mereka yang memang, udah kasih anak, nggak tahu lewat, bagaimana caranya, mau link per link, I don't know, right, yang tidak memakai, media Google Classroom, untuk anak-anaknya, oke, nah, kami juga berikan, di portal siswa, this link, jadi, anak-anak, juga sebetulnya, sudah bisa mengakses, kenapa, karena kami belajar, dari pengalaman kami, di gelombang pertama, ya, mana, akhirnya anak-anaknya, jerit-jerit, pas lagi, sesi pembelajaran, kan ya, kok guru saya, belum kasih apa-apa, I am alone, gitu, ada yang teriak-teriak, ya lucu, waktu itu, I am alone, bisa jangka kesiap, miss, I am alone, kenapa maksudnya, I am alone, kayaknya, dia sendirian kali, dari, jadi, dia gak punya temen, dari FMK-nya, dia juga bingung, gurunya siapa, yang ngurusin dia, gak ada yang ngurusin, jadi, itu kan, kita juga, kasihan ya, anak-anak, bagaimana, Bapak dan Ibu, kami akan selalu, mengatakan, di sesi pembelajaran, bahwa, we have given, the materials, that we show them, to your teachers, jadi, kalau mereka, nagih-nagih Bapak, lari-lari, ya you know, gitu kan, dari kita tuh, sebenarnya yang, minta guru, ya, oke, memang kita juga, juga begitu, karena, kami, bapak ibu, sebagai pengampu, mereka semua, ya, oke, so, tapi, mengingat, kejadiannya ini, bisa rame, dan segala macam, kita juga, akhirnya, membuka, link ini, memberikannya kepada, di portal siswa, jadi, anak-anak juga, sekarang bisa, akses langsung, oke, oke, so, I think, that's, untuk, beri saya, itu dulu, Ruchi, mohon dicatat, ya, Pak, bu, tolong, dijepret, dijepret, itu, soalnya, ada ini loh, ini, ada, deadline, oke, oke deh, kayaknya, mbak, ini juga, ada saran, mungkin, kalau di satu sekolah, ada dua, guru, yang masuk, satu aja, di Google Class, supaya, juga, tidak penuh, nanti, dan, ada guru, yang tidak, kebagian, kota, masuk, karena, sudah tutup, karena, automatically, we will cruise it, begitu, angka di 900, sekian, oke, oke, thank you, Lut, saya stop sharing dulu ya, oke, and, Lut, she can take you, to the Google Classroom, mungkin, sekarang, host, boleh, kasih presenter ke saya, nanti saya akan, share screen, oh ya, oke, jadi, sini teman-teman, mungkin, sudah ada yang familiar, dengan Google Classroom, atau mungkin, ada yang belum, kita bisa cek dulu nih, sebenarnya, apa sih, nanti ketika masuk, ke Google Classroom, linknya, bakal saya share, sebentar, lo chat box, sambil saya share dulu, oke, oke, saya mau, confirm dulu dong, sekarang, mungkin dari Bu Avel, atau Bu Dini, bisa lihat gak sekarang, screennya? bisa, V, bisa ya, oke, jadi, nanti ketika, masuk, pertama kali masuk, linknya mungkin, sekarang sudah ada nih, yang familiar dengan Google Classroom, sudah bisa lihat ya, class code-nya ya, nah, yang belum, akan saya share screen, saya share linknya, sebentar, hmm, ada ya, aduh, aduh, kalau teman-teman sekarang lihat di, sebentar, give me a minute, kalau teman-teman sekarang lihat di chat, ya, sekarang itu ada link Google Classroom, tuh ya, nanti, screen pertama, yang, teman-teman lihat, bakal seperti ini, SMK Toic Prep, batch 2, gitu kan ya, class code-nya ada di sini, sekilas, mungkin kalau familiar dengan Facebook, atau Twitter, udah, buat yang mungkin belum pernah pakai Google Classroom, udah mulai familiar ya, dengan interface-nya, karena Anda bisa post, ini, saya mau kenalan dengan, saya, I'll try to post nih, coba di sini ya, sebagai, where is it, kayak di sini, saya mau post, saya mau kenalan nih, you can, jadi, sekilas nih kayak social media for us nih ya, kayak Facebook, Twitter, segala macam, gitu kan ya, ini dulu, nah, terus, udah masuk nih ceritanya, terus download-nya gimana, nemuin bahan-bahan yang tadi, Bu Hasil sempat berikan tuh, kisih-kisihnya, dimana, kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada kata stream ya, and then, classwork, now you want to go here nih, classwork, and you'll see this screen nih, di sini, udah dibagi sama kita, ada, saya see announcement di sini ya, ini closure belum saya post, jadi mungkin kalau sekarang nih, ini buat guru aja nih, yang bisa lihat yang di abu-abu gini nih, kalau teman-teman masuk, biasanya nggak bisa lihat ini, karena tekniknya belum saya post, ini buat nanti ketika kita bakal tutup nih, jadi mungkin sekarang, kalau teman-teman yang udah berhasil masuk, belum bisa lihat post ini, tapi nanti lihatnya yang udah hijau-hijau nih, yang seperti ini nih, and then di sini udah ada ya, announcement, segala macam, and then ini of course, the material itself nih, tadi ibu Hafil juga udah sempat jelasin, tentang konten-kontennya apa aja, itu terdiri dari PowerPoint, PowerPoint tadi sempat ibu Hafil tuh ya, bolak-balik dia sampaikan, gimana sih bentuk-bentuknya, kisih-kisihnya gimana sih, dan di dalamnya ada apa aja gitu kan ya, and then ada materials, di sini itu study materials, buat masing-masing part, toik gitu kan ya, bentuknya biasanya PDF, dan audio file, terutama untuk listening section sih kan ya, terus ada mini test, ini practice gitu kan ya, dan kalau Anda lihat, sini ada PDF, ada audio file, nanti ini bisa di download, load, load, sorry, slow down, slow down, kayaknya, ntar gitu jadinya, ini masih opera dulu kok, bukan belum cara download, masih ngulangin, sebenarnya tadi masih ngulang, pembicaraan bu Hafil kan, apa aja sih sebenarnya ini, jadi tenang ya teman, dan mohon maaf nih kalau kecepatan ya, I'm very excited to do this actually, ya jadi isinya itu dulu tuh ya, teman-teman ada practice test di sini kan ya, PDF audio, sebenarnya masih sama sih, sama yang dibicarakan bu Hafil tadi ya, cuma saya mau kasih gambaran sedikit nih, bentuknya kayak gimana sih, ngeklik-kliknya gimana nanti, ketika mau download gitu kan ya, oke, jadi misalnya sekarang kita mau coba download nih, kalau ada di sini powerpointnya, kita klik aja langsung di sini, ini materinya di sini ya, nah di sini ada topiknya ini, misalnya week one, listening gitu kan ya, and then kita mau coba download part one, powerpointnya, gimana cara downloadnya, langsung aja di klik, kalau Anda klik di sini ya, dia bakal buka seperti ini nih, ini kelihatan jelas ya, which is kalau Anda ingat, ini sama persis dengan yang tadi bu Hafil, berikan ke teman-teman tadi itu kan ya, gambarnya sama, ini segala macem, ini masih gara-gara loading saya, ini masih the worst problem, dia bentuknya PPT juga, nah tapi ini sebenarnya masih preview nih, technically it's still not being downloaded, ini belum di download, ini kita melihatnya secara online, gitu, jadi ini materi yang kita lihat nih, di page-nya ini aja nih, nah terus kalau misalnya offline, gimana cara mau bukanya secara online, let's say Anda mau buka, tapi nggak ada internet gitu kan ya, ya kita mesti download dulu dong, and how to download that, kalau Anda lihat ke sini, nanti ada titik 3, di sini ya, ada kata more action, sebelah kanan atas, mungkin teman-teman bisa lihat kursor yang saya, ini kan sebelah kanan atas nih ya, ada titik 3, dan di sini kata ada, open new window, di klik lagi, dia bakal ke new screen, which is almost the same screen sih sebenarnya, cuma dia technically aja, and then di sini baru muncul ada tandas seperti ini nih, and you can download it langsung, nanti dia bakal automatically download tuh, nah itu langsung ke download udah, jadi simple kok sebenarnya, diperhatikan aja cara downloadnya, kanan atas itu kan ya, open new window, and then you can download it immediately abis itu, oke, kita balik lagi ke screen yang pertama tadi, oke, udah download powerpoint gitu kan ya, itu kan tadi file pdf gitu kan ya, bagaimana dengan audio file, oke, saya coba tes dulu nih audio filenya di sini, apakah sama, yes, it's actually, the process is still the same, Anda bisa buka secara online, secara streaming istilahnya mungkin, secara begini, mungkin teman-teman sekarang gak kedengeran nih ya, saya asumsikan sekarang teman-teman gak kedengeran nih, audio filenya nih sekarang, saya boleh konfirmasi gak dari Budini, atau mungkin Bu Afil, kedengeran gak nih audionya, gak ada sih, gak ada sih, gak ada ya, gak ada ya, cuma teman-teman bisa lihat di sini ada bar ya, ada bar nih, sound audio file, sebenarnya kalau di komputer saya, audionya lagi play nih, ya, mungkin gara-gara ini gak kedengeran nih, tapi di komputer saya sekarang, audionya lagi nge-play nih, kita bisa cepetin, kita bisa mundurin gitu kan ya, ini kita, mutar audionya ini secara online nih, ceritanya nih, sama pertanyaannya, gimana mutar audionya secara offline, caranya harus di, proses, sama, Anda lihat kanan sini, ada more actions, open ini window juga, nanti dia bakal ke new screen, nah sama juga kan, jatuhnya seperti ini ya, karena atasnya sekarang ada tombol download tapi, and then you can click it, harusnya tuh langsung, otomatis ke download, jadi simple seperti itu aja, cara downloadnya, jadi Anda bisa melakukan secara online, atau bisa kalau misalnya mau offline, di download dulu, terus langsung di play berulang-ulang lagi, bisa tuh secara offline, simple aja seperti itu, jadi kurang lebih, yang bisa saya sampaikan mungkin, itu dulu bagian besarnya ya, jadi materi-materia di sini sudah terbagi rapih, itu kan ya, mulai dari powerpoint, study materials, mini test, practice test, itu udah tersusun rapih di sini, mungkin nanti, technicalities nya gimana itu, nah teman-teman juga mesti sigap tuh, bikin folder yang rapih itu kan ya, listening part one, maksudnya ini-ini aja nih, part dua, ini-ini-ini, jangan sampai ketukar-tukar, walaupun di sini penamaannya, memang sudah kita sesuaikan, part one materials gitu kan ya, ini test, lebih karena filing foldernya sih ya, kita mesti rapi-rapiin folder tuh, jangan sampai ketukar-tukar, ya saya ingatkan, sekali lagi Nafi, sorry, I just remind you again, karena nih saya gak tau apa, sudah dijawab atau belum, tapi saya baru lihat the Q&A, question-nya ya, bahwa anak-anak, tidak join this Google Classroom, itu juga salah satu yang penting lagi tuh, ini diperutukan untuk guru, untuk teman-teman teacher sekarang, yang ada di sini nih, karena kemudian kan kejadiannya, takutnya kalau misalnya murid-murid pada masuk, gak cukup, karena di sini ada limit capacity ya, limited capacity di sini, which is 1000 people, dan 1000 people ini termasuk, teachersnya juga ternyata, jadi sebenarnya, teknik lagi nih, kalau di sini kita ada teachers, sudah ada tiga nih, Bu Afir mungkin belum di invite nih, technically yang bisa masuk sebenarnya, 990 sekian, jadi memang mesti, tolong diingatkan lagi buat teman-teman, guru-guru di sini, this is for teachers sebenarnya ya, sekarang di sini sudah mulai banyak yang join nih, kayaknya nih ya, asik, nah, kalau sudah masuk join, ya, Lutfi, sekali lagi saya ingatkan lagi, kenapa kita taruh di bentuk Google Classroom, bagi guru-guru, yang sudah memakai metode Google Classroom, untuk pembelajaran siswanya, Bapak Ibu bisa menduplicate the way we put in classwork, gitu loh, itu aja sih maksudnya, kita juga mau kasih, pikiran sebenarnya, ikan choice buat teman-teman, kita juga ngerti sekarang, kondisi kan, let's say kondisi sekarang tidak ideal lah ya, mungkin seperti itu kondisi tidak ideal, kita kasih cara nih, one way of teaching your students gitu kan ya, mungkin selain direct contact, ya mungkin salah satu cara ya adalah ini, Google Classroom gitu kan ya, cuma memang kita juga paham, bahwa teman-teman di sini kan mungkin, banyak lah ya, pilihannya gitu kan, mungkin ada kendala di mana, mungkin susah online, segala macam, kita juga ngerti, tentang kendala-kendala seperti itu, jadi semisal nih, mungkin saya kasih satu contoh aja, misalnya, Anda mau download, and then you present it langsung ke murid Anda, itu kan juga bisa ya Bu ya, ya, jadi mereka bisa langsung, teman-teman teacher juga, download, and then langsung, ngajar secara langsung pun juga bisa gitu, Classroom ini, sebagai template aja sebenarnya, kalau teman-teman mau bikin Classroom lagi, nanti, buat-buat murid Anda masing-masing nih, kita persembahkan ini sebagai template, acuan lah, istilahnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu sih, Halo, Halo Bu Din, aku lagi bacain chat, beberapa ada yang gak bisa masuk, dari link yang kamu kasih tadi, mungkin bisa dikasih tahu aja, bisa Google aja, Google Classroom gitu ya, terus join a class gitu, kalau gak salah ya, kok, iya join a class, kodenya sudah di, berikan belum? Aku udah infoin di grup sih, kodenya, sudah berapa kali infoin di grup, jadi, buat guru-guru yang gak bisa pakai link yang tadi, bisa, cari aja Google Classroom, terus coba join, class gitu ya, pakai kode yang tadi saya bagikan, oh, iya, nah itu juga salah satu, ini lagi ya, kemarin tuh, saya juga kasih gambaran, buat teman-teman nih, kemarin juga ada beberapa teachers gitu ya, dia kesulitan mendownload, entah kanan koneksinya, segala macem, itu juga bisa saya kasih solusi, kemarin itu, solusinya pertama, of course, adalah clear history browsing ya, cookies and data segala macem, itu tergantung browser setting Anda tuh, antara Opera atau Chrome gitu kan ya, itu Anda bisa lihat di story, itu langsung di clear aja, cookies sama historinya, itu satu solusinya pertama, sama, and then Anda bisa restart komputer Anda, dan seharusnya setelah melakukan itu, itu Anda bisa download materinya secara normal gitu kan ya, kemarin kendalanya sih seperti itu, yang kedua, salah satu cara, udah semisal, for example, Anda sudah clear browsing history, sudah restart komputer, tapi masih nggak bisa download, kemarin tuh ada sempat kendala, begitu, dia sudah restart komputer, sudah otak-atik komputernya, masih nggak bisa, mungkin, mungkin, cara lainnya adalah, kalau gitu, melalui gerbang kedua, tadi kan, ini, classroom, yang kedua adalah Google, which is sebenarnya, akhirnya sama aja, cuma tidak dibersembahkan dalam, TMS seperti ini ya, apa namanya, platformnya Google Classroom, dia cuma berbentuk file-filenya aja gitu loh, kalau misalnya di Google Drive, kalau sini kan sudah terata-terapi gitu, kan ya, listening part one, segala macem, tapi kalau di Google Drive, dia langsung aja, Budi ini sudah bisa share mungkin ya, link to Google Drive-nya ya, sudah ya, itu pakai link bitly, sudah ya, oke, thank you sekali Budin, thank you banget, itu di chat, kalau teman-teman bisa lihat sekarang tuh, ada link biru, materi pembelajaran TOEIC, kalau bisa klik tuh, saya klik nih sekarang nih, mungkin sekarang kita cek bareng-bareng ya, Sementara Lucie lagi ngeklik-ngeklik, saya tidak tahu apakah ini sudah menjawab, ada pertanyaan, apakah materi yang ada, yang kami berikan sekarang ini, sama atau berbeda dengan materi yang kami berikan pada gelombang pertama, jadi jawabnya, it is the same, it's the same, it's the same kok, batch 1, batch 2, tidak ada perbedaan sama sekali, ini sama, dan kalau anda lihat sekarang ya di screen saya ini, sekarang sudah ada Google Drive-nya, jadi bentuknya seperti ini tuh, kurang lebih masih sama sih ya, ada announcement gitu kan ya, materinya di mana, of course doang di sini, study materials, ini kita bagi, jadi listening reading, part 1 sampai part 4 gitu kan ya, ya sama juga semua di situ, jadi kita punya dua bidang berbang tuh ya, ada classroom, Google Classroom, sama Google Drive di situ, jadi mudah-mudahan teman ini bisa membantu banget, buat teman-teman nih, buat, dan, 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 tambahan informasi aja, google drive link ini sudah di, kami post juga di portal guru dan portal siswa ya, jadi bisa diakses sama guru dan juga siswa gitu, terus ada yang nanya, kalau misalnya sudah download di, gelombang 1, apakah perlu yang gelombang 2 ini diikutan lagi, jawabannya nggak perlu ya, karena, kalau, apa namanya, yang berbeda dari isinya, hanya jadwal aja, Bapak Ibu, jadi, jadwal sesi pembelajarannya yang berbeda, dan itu, nggak perlu masuk ke Google Classroom untuk, download gitu, karena ada di, tadi Google Drive-nya, ada di announcement, ada di jadwal pembelajaran, jadi, bisa langsung, di Classroom pun juga ada sih, scheduling-nya ya, ini bisa saya perlihatkan sekarang nih, itu juga ada di Google Drive juga, bentuknya seperti ini nih, ini ada penjatualan ya, saya, 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 saya zoom deh nih, jadi kurang lebih jadwalnya seperti ini nih, kalau teman-teman bisa lihat sekarang nih, ini bisa dicek lagi di Classroom, sama di Google Drive, dia di seksi announcement ya, schedule-nya seperti itu, kurang lebih. Jadi, buat, kalau saran kami, buat yang sudah gabung di, di intek yang pertama, dan sudah masuk ke Google Classroom yang pertama, mungkin nggak usah masuk lagi ke Google Classroom kedua ini, karena untuk memberi kesempatan guru-guru yang lain yang belum masuk gitu, jadi, bisa tetap, masih dibuka kan ya, yang Google Classroom 1 ya, yang pertama harusnya masih ada kok. Baiklah. Oke deh, mungkin cukup ya, dari saya mungkin cukup, dari saya sih seperti itu aja, mudah-mudahan teman-teman bisa akses nih sekarang, dan kalau kita lihat sekarang memang sudah banyak nih akses ya, dari streaming ini, saya udah bisa lihat dari, dari Ferry, Novitasari nih, sudah mulai masuk, sudah join, jadi, teman-teman saya rasa sudah banyaknya akses, oh ya, diingatkan juga, tadi kan Bu Hafifus sempat bilang, ini bakal limited ya, sampai hari Minggu, maksudnya apa tuh, nanti pas hari Minggu, ini semua bahan-bahannya bakal kita close, jadi listening part ini, sampai part 7 ini bakal kita close, jadi, diharapkan untuk teman-teman sekalian, segera langsung mendownload ketika sudah bahasa masuk, gitu kan ya, karena nanti materinya, hari Minggu jam 8 ya, kalau tidak salah itu bakal kita close semua, 20.00, jadi jam 8, 8 WIB, WIB, WIB ya, waktu Indonesia Barat, jadi, segera deh langsung diunduh ya, yes, that's it for me sih, Bu Hafif, Mbak Dini, mungkin ada menambahkan sesuatu, teknis dulu deh, teknis dulu, yang teknis sudah beres semua belum, are there still questions, from the teachers, ini, I think you're the one who's been looking, at the chat box and everything, go ahead in, sebenarnya kalau pertanyaan di awal-awal, banyak terkait hal-hal ini ya Bu, testnya, cuma nih belakang-belakangan, mulai banyak masuk pertanyaan terkait, sama materi, gitu, di sini pertanyaan, and how to access listening sound, ini maksudnya di mana ya, karena kalau misalnya di Google, eh sorry, di Classwork, itu harus di download dulu ya Bu, oke, kalau how to access listening sound ya, kalau di classroom, yang gampang dulu deh, kalau misalnya di Google Drive gitu kan ya, di link Google Drive, itu harus di download dulu dong, jadi, jadi tinggal dilihat audio MP3 filenya, itu langsung di download, nanti bisa di play di komputernya masing-masing, dan kalau dari Google Classroom nih, di sini, kita lihat dulu nih, materi yang punya audio file yang mana, misalnya di mini test ini, ini bisa langsung di klik, sekarang di sini, ada audio-nya, kalau ada di komputer saya, cuma nanti ketika ini, harusnya ini udah lagi berjalanan nih audionya nih, kalau teman-teman lihat ya, ini nih, volumenya nih, bisa kita atur, kecil-gede, kecil-gede, gitu kan ya, bisa di mute juga, kalau mau download, again, saya ulangi lagi mungkin, buat teman-teman yang tadi mungkin itu, klik kanan, eh, klik kanan, di tombol kanan atas itu ada titik 3, kita bisa open in new window, nanti dia bakal ke new tab, dia bakal buka tab baru, dari situ baru bisa kita temukan, tombol downloadnya di sini, langsung di download seperti biasa, gitu, saya harap itu membantu pertanyaan yang tadi ya, Bu Dini ya, ya, oke deh, memang kalau ini harus, coba-coba, karena kalau misalnya, belum nyoba sendiri, agak bingung ya, jadi nggak ada bayangan, terutama ya, terutama yang belum pernah berurusan dengan Google Classroom ya, Mbak Dini ya, jadi, silahkan dimasukin dulu, and then you can experiment on yourself deh mungkin ya, kita mau coba dulu tuh, karena memang, memang sih itunya lumayan ketat ya, sampai hari Minggu, cuma kan berarti kan masih ada beberapa hari tuh ya, untuk main-main Google Classroom, jadi masih sempat juga deh, kalau saya rasa untuk, bereksperimen Google Classroom, siap, oke, ini, boleh, Pak, ini sudah ada lagi yang mau ditanyain nggak yang terkait, ya, mungkin dari sisi teknis, cukup kali ya, saya rasa cukup jelas, semoga, bisa, semoga ya, jadi, jadi, Bapak Ibu, tadi saya baru lihat nih, link drive-nya mana, Mbak Dini, mungkin ada yang kelewatan tuh, kayak mana sih, ini seru deh, kalau udah sensi, Google Class-nya mana, link-nya mana, insight saya dong, you can, kalau tadi tidak bisa masuk, di link-link yang kami berikan, mohon ingat, tadi Pak Luksi, sudah juga memberikan, kode kelas Google Classroom, jadi sebetulnya dengan kita memberikan kode kelas, itu kan, Bapak Ibu bisa masuk sendiri, itu loh, kita nggak usah, itu udah invite, that's it, coba, sekarang silahkan dijepret itu, nah, big one nih, big one, jadi, please, oke, ya, Mbak Dini juga udah tulis, itu, in the chat box, to everyone, and Pak Lutfi, has already also given it, nah, ya, sekarang, oke, ya, jadi silahkan saja, ini adalah, Google Classroom Code, oke, I think that's clear, dan kami again, and again, mengingatkan, ini Google Classroom, untuk para guru, karena kami ingin memberikan, juga, kesempatan bagi guru-guru lain, untuk dapat mengakses ini, jadi, sangat disayangkan, bila mana murid yang masuk, gitu loh, kalau murid masuk, jadi nanti, yang tadinya, kita punya berapa, 990, 990 sekian, soalnya kan saya belum masuk di situ, 97 tuh, pasti begitu udah hit, 990, pasti kita close, bahkan bukan sampai hari minggu pun, jadi kan kami sudah memberi, apa ya, kita sudah memberi tadi deadline, untuk mendownload, namun, kalau memang bapak ibu ini, harus cepat-cepatan masuk, ibaratnya begitu, karena, sebelum hari minggu pun, kalau nanti, jumlah yang masuk ke Google Classroom, itu melebihi, 992, automatically, bapak gak ibu, gak bisa masuk, gitu aja, walau kita tutup, itu, apa namanya, the class, work, kalau kita, di sini sudah ada 147, sudah 150 orang, berarti di Classroom ini, ya, oke, udah mulai, oke, tadi saya sempat lihat, ada yang nanya, saya udah coba download, kok gak bisa ya, nah, itu tadi, makanya tadi saya sempat, bilang-bilang, kalau, misalnya, ada kesulitan download, pertama adalah, coba dihapus dulu, cookiesnya, historinya dulu, dihapus, history, all cookies data, itu tergantung dari, browser yang ada pakai, antara Mozilla, Chrome, atau Opera, itu dihapus dulu semuanya, tuh, setelah dihapus, Anda restart komputer Anda, baru setelah itu, coba diakses lagi, Google Classroomnya, harusnya setelah itu, tidak ada kendara lagi, itu yang bisa saya sampaikan tadi, ada, tadi ada yang nanya tuh, saya udah coba download, kok gak bisa sih, gitu kan, ya mungkin nanti, setelah meeting ini, mungkin sekarang kan, belum bisa dimatain komputernya kali ya, nanti setelah meeting ini selesai, boleh dicoba, cara tadi, nanti kalau masih gak bisa juga, saran saya adalah, kalau let's say for example, for some unknown reason, Anda masih gak bisa akses, atau gak bisa download juga, Anda bisa pakai gerbang kedua, which is Google Drive ya, jadi dari situ, kita udah kasih pilihan tuh buat Anda, that's it deh, for me, all right, Bu Dini sama Bu Hafe, maybe, want to show something else, kalau dari saya sih, udah mungkin bisa masuk, atau Bu Hafe ada yang mau ditambahkan, bisa masuk ke tanya jawab, aja jawab aja mungkin kali ya, all right, oke, I'll stop sharing ya, oke, oke, saya udah disini belum ya, karena ada beberapa pertanyaan yang, oke, halo, Lutfi, sebentar, saya mau menambahkan dulu, tadi disitu ada tweet description, ibu yang, already in the classroom, in the Google classroom, you will see, ada yang namanya descriptors, gitu, di bagian classwork, I think that's right, you have the tweet descriptors, Bapak Ibu mohon perhatiannya disini, ya, ini tweet descriptors itu, bisa digedein nggak ya, V, nggak bisa ya, kalau-halu saya, halo-halo saya mana, halo-halo saya, halo-halo Nyevi, nggak bisa kelihatan ya, nggak bisa dibesarkan ya, halo-halo, halo-halo, maksud Anda? Because I have the, I have the, apa, pengantarnya, jadi, I see, I see, disininya ya, bisa nggak ya, dibesarkan, eh, zoom aja deh langsung, bentar, oke, thank you, all right, I think, udah cukup kelihatan ya, so, dear teachers, mengapa kami juga, ini mengunduh, mengupload apa sih, mengunggah, mengunggah ya, mengunggah, mengunggah, oke, so, we upload this, and please, please, we want your attention now, here first, that the Viera, as I have previously said, is a mini TOEIC, apel kecil kan, with the same test items, and difficulty level, as test items, in the TOEIC, ya, test itemnya juga, buatan EPS, hanya, difficulty levelnya juga, pasti sama lah, namun, dia apel kecil, if the TOEIC has 200 problems, listening 100, reading 100, and a total score of 990, as I have score, then we can assume, asumsi, ini masih asumsi, hipotesa, right, that the scores of the test takers, on the Viera, yang tadi disebutkan, oleh Pak Saifu, di depan, 225, ya kan, itu adalah, untuk 100 problem, separuhnya, jadi, kalau Viera nya 225, atau intermediate level, artinya apa, artinya, itu, prediksi, ini baru hipotesa, prediksi, bahwa nilai, kalau si anak-anak ini, yang berada di jenjang intermediate, itu, kalau dia mengambil duit, kemungkinan, probability, we're talking about, the probability factor, di sini, jadi, kemungkinan, the probability itu, tentunya, makin tinggi, untuk dia mencapai, score 400, tidak ada guarantee, itu, probabilitas, alright, oleh karena itu, saya perlu, menerangkan, kepada Bapak Ibu, apa artinya, score itu, karena, kita gak bisa, hanya ribut, sama, angka, gitu loh, angka itu, ada artinya, what can you do, what can the students do, nilai segitu, nah, silakan, pdf nya, load, supaya, kita gak bolak-balik, ganti share screen, gitu kan ya, oke, bisa di, zoom sedikit, walaupun, mungkin tidak, sangat jelas kok, bisa saya zoom, satu kali lagi lah, gak, oke, great, nah, jadi, ini, angkanya, ya, tolong digeser sedikit, ini untuk yang listening ya, digeser ke, ke kanan, oke, ini untuk listening, jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri, nanti tolong dipelajari, please, you also have to do your homework, jadi, bukan hanya, homework itu bukan hanya untuk anak-anak, untuk gurunya, gitu juga, jadi, ini saya kasih bayangan aja, this is the listening, jadi, kalau anak-anak, di tumik itu, dapat listeningnya, 400, listeningnya top loh ya, oke, dia sudah punya kekuatan, dia punya kekuatan, tapi dia juga punya, yes of improvement, language skills, yang masih, bisa ditingkatkan, kita turun aja lho, scroll down, oke, ini adalah mereka yang, di angka kisarannya, 300, di toing, berarti, di VR-nya kan, kurang lebih di angka 150, kan, artinya, anak-anak ini, punya kekuatan, seperti ini, they can sometimes, tidak selalu, infer, infer itu kan berarti, menarik kesimpulan, sendiri, jadi, tidak, tersurat, tetapi, tersirat, mereka sudah mulai, paham, apa yang tersirat, oke, they can infer, the central idea, text of short, spoken exchanges, mereka lumayan, kalau dia sudah levelnya, di sini, dia lumayan bisa, memahami tadi, yang part, short conversations, kan, yang part 3, kita sebagai guru, itu ya, kita sebagai guru, itu, tetap harus, kita tahu nih, kekuatan dia ada di sana, dan mana yang harus, kita tingkatkan, you look at, deser lu, sedikit, ke kanan, the test taker, who score, around 300, di listening to week, berarti, kalau di Fiera, itu di angka 150an, tapi kan tadi, angka yang kita ambil, yang lolos Fiera, itu di angka 225, berarti, 2 sosialnya itu, terbagi atas, listening, dan reading, jadi, tidak mungkin, dia juga listeningnya, di angka 100, di angka 300, which is magic, itu saja, berarti, dia akan lebih rendah lah, oke, sebetulnya, kemampuannya, nah, can you scroll, upload, eh, scroll down, nah, jadi berarti, anak-anak kita tuh, sekarang masih ada di sini, ini dia nih, dia masih ada di sini, ya, to week 200, biarannya 100 lah, kalau nanti, artinya apa, they can understand short, jadi dia baru, baru bisa mudeng, itu single sentence, description of the central idea, of a photograph, jadi kalau soal photograph, mungkin probabilitas, dia bisa mendapatkan nilai, yang cukup oke, gitu loh, they can sometimes understand, the central idea, purpose, and basic context, of extended spoken text, berarti, yang diungkapkan, tapi yang sudah, tidak hanya one sentence, tapi lebih dari one sentence, sometimes, dia bisa understand details, tapi terbuka pada short spoken exchanges, artinya apa, kita harus bekerja, untuk meningkatkan, apa yang mereka masih kurang, yaitu ada di, sisi kanan, itu ya Luth ya, can you please, geser ke kanan, oke, mari kita lihat tadi, yang di angka 200, oke, nah, ke kanan, ya, the weaknesses, kita, saya mau lebih positif, jadi tidak melihat ini, sebagai suatu kekurangan, tapi melihat ini, sebagai suatu areas of improvement, gitu, ini masih bisa di improve, dalam hal apa, dalam hal ini, oke, mereka tuh masih gak ngerti, kalau kita lihat, poin tiga, they do not understand details, in short spoken exchanges, when somewhat difficult to focus, jadi memang, kalau vocabularinya sulit, ya dia juga bingung, gitu loh, mereka masih, depend, greatly, on vocabulari, yang memang, umum, nah, jadi kita harus tahu, anak-anak ini ada di level ini, oleh karena itu, materi yang kami berikan, yang tadi kami share, dengan bapak ibu sekalian, dan dengan anak-anak, itu materi yang menurut kita, ya kita hanya bisa meningkatkan dia, paling tidak sampai, sebanyak itu, kita being very realistic, tadi seperti saya bilang dari awal, gak mungkin, dari 200, kita naikin, so we are also being very realistic, apa artinya tidak bisa meningkat, bisa dong, tetapi juga meningkatnya, realistically speaking, dan itu banyak, dari faktornya, bukan hanya bahan, bukan hanya, saya pernah lihat, anak meningkatnya, sangat signifikan, itu bukan di saya, tapi juga di anak-anak, karena mereka juga motivasinya tinggi, daya juangnya juga tinggi, nah, dengan demikian, semua variabel bermain, we ensure, that the materials, lumayan will help them, oke, we have trained you, kami sudah memberikan semua ini, dan memberikan gambaran, karena di awal sekali, saya lupa tanggung, kami memberikan, sesi pembelajaran, untuk guru, jadi, teacher training, waktu itu kita sudah memberikan, saya lupa itu di bulan apa, nah, ini bukan sesi pembelajaran guru, ini adalah, BIM Tech, beda, technical stuff, oke, karena kita sudah memberikan ini semua, mudah-mudahan, itu ya, tadi variable, yang banyak itu, variable yang berhubungan dengan kami, dengan bahan, dengan guru, itu, cukup, tinggal sekarang, daya juangnya anak-anak, sorry to say, itu kita juga, punya peran, kita yang harus suntik, motivasi itu, dan ini, ya, thank you, kenapa kita taruh di situ, deskriptor, karena saya ingin, guru-guru juga sudah mulai, jangan ribut angka, ributlah, dengan apa arti, angka itu, sehingga kita, sadar, bagaimana, kita bisa meningkatkan, anak-anak, teman-teman anak-anak, angka, is just an angka, angka has a very deep meaning, oke, oke, thank you, begitu aja dari saya, Dini, thank you, thank you, thank you, thank you, berarti bisa mulai masuk ke Q&A ya, mungkin ya, berupa itu, Pak Espre, apakah ada di tempat, ini mau share screen kah? gak usah, aku bacain aja, oke, karena, banyak kalau di share screen, oke, ini ada pertanyaan sih, kuota bonus guru, untuk jumlahnya, apakah dibatasi, Pak Espre, sudah siap belum ya, nanti, ada pertanyaan nih Pak, untuk kuota bonus guru, apakah dibatasi jumlahnya, saya tanya ke dua call center, tidak atau belum direspon, kami ada 444 siswa yang lolos, apakah bonus gurunya juga 44 orang, atau tidak ada bonus maksimalnya berapa? Pak Saiful putus-putus suaranya, Halo, Pak Saiful, Pak Saiful putus-putus suaranya, suaranya gak jelas Pak, saya matikan saja, masih agak putus-putus suaranya Pak, atau Bapak bisa bantu juga, dengan menulis di chat box, Pak Saiful, oke, sembari ngomong, sembari nulis, all attendees ya, all attendees, oke, baik, jadi, sekarang udah jelas sih, tadi mati, jiliran dia ketik dia jelas, oke, berarti, saya tidak videogenik wajahnya ya, ganggu sinyal, iya, memang gak perlu itu Pak, baik, oke, kita lanjutin dulu Pak, silahkan, siap, jadi itu, bonus untuk guru, itu rasionya, 10-1, itu secara otomatis seperti itu, dan, memang kita tidak batasi, jadi semakin banyak siswa yang lolos, maka jumlah guru yang, bisa ikut testoik secara gratis pun, semakin banyak, tadi ada sekolah yang lolos, siswanya 440, berarti siswa, berarti guru yang, yang bisa menjalankan testoik adalah 44, gitu, seperti itu, dan itu harus genap, keripatan 10 ya, jadi kalau baru 11, itu hanya 1, tapi kalau sudah 20, itu 2, 21 masih, 2, oke, semoga sudah cukup jelas, ini banyak pertanyaan serupa, gitu ya, jadi yang, kayak tadi, saya skip lagi ya, pertanyaannya langsung ke, di sini ada 23, yang 23 anak, yang satunya penerima bantuan, berarti 23 anak tersebut, berkesempatan langsung mengikuti, testoik, ya Pak? betul, pada gelombang pertama, memang kita beri keterangannya, itu ada lolos toik, lolos pembelajaran dulu, baru toik, dan sebagainya, untuk kali ini, yang kemarin kita sampaikan, hasil vieranya, ya, itu secara keseluruhan, pada sekolah itu kita sampaikan, tidak dibagi berdasarkan gelombang lagi, ya, jadi seluruh, karena ada sekolah yang mereka, melakukan tes vieranya itu, di gelombang satu, tapi berlanjut ke gelombang dua, jadi itu kayaknya tidak efektif, kalau dibagi berdasarkan gelombang, maka laporannya, kita satukan, ya, keseluruhan di satu sekolah itu, dan status siswa pun, hasil seleksi adalah, penerima bantuan, jadi ada yang memperoleh, status penerima bantuan, ada yang blank, nah, kalau yang blank itu artinya, mereka tidak, tidak memperoleh, bantuan toik. Berarti sudah tidak ada, status yang lolos gitu ya Pak? Ya. statusnya penerima bantuan gitu ya? Penerima bantuan, itu saja. Oke, berarti cukup jelas ya, bagi yang dapat tulisan penerima bantuan, berarti dia berhak ikut tes toik gitu ya Pak? Betul. Oke, nah, kalau berstatus intermediate satu, itu gimana? itu level. Itu level. itu level. Level ya, jadi, FIRA ini kita bagi berdasarkan level, dari mulai basic, intermediate, sampai advanced, di intermediate itu kita pecah lagi, supaya lebih, lebih detail, jadi intermediate satu, dua, dan tiga. Nah, itu secara umum, ya, kita batasi di intermediate satu, untuk siswa yang kita harapkan melaju kepada ujian toik, seperti itu. Nah, tetapi, kita ada kebijakan, bahwa untuk sekolah-sekolah yang mereka mengujikan, atau mengikut sertakan minimal 100 siswa, ya, dalam proses seleksi FIRA, jadi ada 100 siswa minimal, itu mereka secara otomatis akan memperoleh kuota tes toik 25 siswa. Ya, nah, di beberapa sekolah, itu memang ada tuh, siswa yang 25 itu, sebagian kecil, itu ada dari level basic, gitu, karena yang sampai di level intermediate satunya, itu tidak sampai 25 orang. Jadi, ya, untuk mengenapkan, kita tambahkan dari level di bawahnya, karena itu memang sudah, sudah ketentuannya seperti itu. Jadi, mungkin ada dua sekolah, ya, di satu wilayah, masing-masing, masing-masing, misalnya, ada 100 siswa, gitu ya, masing-masing. Nah, di situ, tentunya, kita ada, istilahnya apa ya, kita ambil yang terbaik se-Indonesia, tapi juga ada faktor, yang tadi 25 minimal per sekolah itu. Jadi, bisa jadi satu sekolah, yang tadi itu, semuanya minimal intermediate satu, tapi sekolah berikutnya, atau yang di bawah intermediate satu, gitu, karena memang, keterbatasan siswanya di sana. Oke. Buat yang bertanya, nah, cuman ada banyak pertanyaan nih, Pak, dari, tadi kan Pak Asyko bilang, hasil vera satu sama dua, digabung gitu ya, Pak, laporannya. Betul. Nah, ada yang bilang, belum terima info yang lulus, atau misalnya, gelombang keduanya di mana, gitu, terus lihatnya di mana, tuh, karena, dia bilang hasil veranya ada di mana, dan belum tahu nih, katanya belum, mau dihubungi, tapi belum dihubungi. Baik. Jadi, untuk semua sekolah, ya, yang data hasil ujian veranya masuk kepada kami, itu kita sudah, sampaikan hasilnya, ya, berupa daftar siswa, dalam format file Excel, kita unggah, atau kita upload, di portal guru. jadi setiap sekolah, ya, bisa cek di portal guru masing-masing, ya, jadi pastikan siapa guru yang, melakukan registrasi, nah, disitulah, hasil vera bisa, di download, ya, vera itu, itu kan tesnya kita lakukan secara CBT, ya, atau dengan mobile platform. Nah, karena ini tidak full online, ya, ada kalanya ketika sudah menghasilkan ujian, itu hasil tidak terkirim ke kita. nah, makanya waktu itu kita minta sekolah untuk menekankan kepada siswa setelah ujian vera, itu submit kode kehadiran. Nah, itu untuk antisipasi, jika hasil ujiannya itu tidak terkirim ke server, kita masih bisa lacak tuh dengan kode kehadiran. Nah, itu yang kita kirimkan ke portal guru adalah hasil-hasil vera yang datanya masuk ke kita, absensinya masuk ke kita, ya, jadi jika ada sekolah yang belum dapat hasilnya dan merasa sudah tes vera, tolong hubungi kami supaya kita bisa lacak, ya, seperti itu. Jadi kodenya harus disapih dulu sebenarnya ya Pak? Ya, gitu, karena ada beberapa kasus sudah menjalankan tes vera, tapi datanya tidak masuk ke kita. Oke. Baik, baik. Nah, ada beberapa pertanyaan sejenis nih Pak. Untuk tes toiknya tuh gimana sih, apakah mendaftar atau dihubungi, lalu kapan tuh gelombang satu dan gelombang dua, apakah bisa gabungan barengan atau seperti apa? Baik, jadi tes toiknya ini terbagi menjadi dua gelombang sebetulnya ya, itu hasil dari ujian vera yang di awal, kita sudah dapatkan sejumlah siswa yang cukup bagus ya, untuk langsung maju ke tes toik itu sekolah-sekolahnya sudah kita hubungi ya. Nah, itu sudah kita hubungi. Dan sekarang juga minggu ini kita sudah mulai sebalikan informasi ke sekolah-sekolah. Jadi selama satu minggu ini ditunggu saja informasinya ya. Untuk sekolah-sekolah yang siswanya lolos ke ujian toik itu kita akan hubungi. Jadi kita informasikan jadwalnya. Mohon sebisa mungkin jadwalnya dipenuhi ya, disesuaikan dengan yang kita tawarkan. Karena memang ini pelaksanaannya seluruh Indonesia, jadi kita harus bagi-bagi jadwalnya ya. Jadi agak-agak sulit juga nih kalau harus gisar sana-gisar sini. Kemudian untuk pelaksanaan tes toiknya sendiri ini ada dua opsi. Opsi dengan pelaksanaan di sekolah atau satu lagi opsi pelaksanaan di rumah. Jadi jika di sekolah memungkinkan, maka dilakukan di sekolah dengan platform CPT. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika di sekolah tidak dimungkinkan untuk dilakukan, maka opsi berikutnya yaitu pelaksanaan tes toik dari rumah kita akan jalankan. Nah, untuk pelaksanaan tes toik dari rumah ini harus dipastikan nih jika si siswa itu memiliki infrastruktur yang dibutuhkan. Ada komputer, ada koneksi internet, dan ada fasilitas video untuk proctorinya. Bisa dari video webcam, bisa juga dari video handphone. Oke. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan, mungkin ini bisa dibantu oleh Bu Hafil juga jawabannya. Untuk pembelajaran via conference gitu ya, via conference gelombang 2 yang 8 sesi, apakah dikhususkan untuk anak-anak yang lolos di gelombang 2 saja atau boleh lagi nih diikuti sama anak-anak yang gelombang 1 ya, tapi belum tes mungkin misalnya. Hi, Dean. Oke, I think I have also responded to that in the chat box. Memang saya mengatakan di situ bahwa ini dibentukkan terutama untuk anak-anak. yang berluas fiera dengan pembelajaran. Dengan pembelajaran. Ini terutama, karena mereka yang berluas fiera. Tentunya apa yang kami sampaikan itu sebetulnya berguna juga untuk siapa saja sih, not only have already, what is that? Fiera dan lolos dengan pembelajaran. Namun ini memang kami peruntukkan, terutama bagi mereka yang lolos fiera dengan pembelajaran. Begitu ya Pak Saiful ya. Sesi pembelajaran ini. Fokus ke mereka dulu. Berarti untuk yang gelombang 2 ini, sesi pembelajarannya, boleh diikuti sama yang anak gelombang 1 lagi gitu ya Bu ya? Pertanyaannya sih gitu. Iya, belum ikut TOEI kan ya? Iya, iya, maksudnya gitu. Halo? Iya, iya. Saya juga Pak Saiful yang lebih mengetahui kapan jadwal TOEI-nya kan untuk nomor 1. Betul kan ya? Jadi kalau anak-anak mau mengulang, mau, ah waktu itu saya bingung atau saya putus-putus walaupun sudah ada di Youtube juga, kalau anak-anak mau join, silahkan. Dengan senang hati. Gitu. Oke. Siap. Ini ada lagi sih Bu, pertanyaannya kayaknya Ibu juga yang bisa jawab. Ada pertanyaannya, dia bilang, is there any similar test like TOEIC for defable? Bagaimana, Din? Sorry. Ada test yang seperti TOEIC untuk anak-anak yang defable gitu Bu? Sebetulnya kalau ETS memang sudah ada ya, yang defable sebetulnya ya, untuk ETS. Tapi memang kami belum melaksanakannya di sini. Jadi kalau dilihat di website-nya ETS, gitu, mereka memang punya yang untuk defable. Oke, itu masukkan untuk Pasai Full? Yes, Bu. Ya. Oke. Untuk sekarang belum ada, kami belum menyelenggarakan, namun dari pihak ETS sendiri, memang sudah ada. Mari kita berdoa, semoga kita juga bisa memberikan kesempatan yang sama bagi saudara-saudara kami yang defable. Oke. Terima kasih, Bu. Pak Saiful, ada yang nanya lagi. Ada yang studentnya, jadwal test TOEIC-nya di-cancel karena mereka nggak bisa provide laptop atau PC, gitu kan. Tapi udah di, apa, schedule nih, gitu kan. Terus sekolahnya ada di live zone di Puntianak. My question is, are they able to have another chance on the next period of Viera? Konteksnya berbeda, ya, antara Viera dengan TOEIC. Jadi, jika sudah melakukan test Viera, mereka menjalankan seleksi, lolos seleksi, mereka dapat kesempatan untuk ujian TOEIC, ya. Nah, sekarang adalah tinggal bagaimana melaksanakan ujian TOEIC-nya. Apakah dilakukan di sekolah, ya, atau dilakukan di rumah? Untuk daerah-daerah yang memang tidak memungkinkan pelaksanaan di sekolah, itu kita sarankan melaksanakan ujian di rumah. Hanya saja tadi, infrastruktur yang dibutuhkannya, laptop, dan sebagainya itu tadi, ya. Nah, mungkin itu solusi untuk pelaksanaan tes di rumah. kita hanya bisa bantu sampai memfasilitasi dari sisi pelaksanaannya saja. Untuk infrastrukturnya, ya, diharapkannya adalah sesuatu atau sekolah bisa mencari solusinya, ya. Lain dari kami, nanti akan kasih keluasaan atau fleksibilitas di waktu lain. lain selama periode tes toik ini masih available di tahun ini. Ya, tapi itu tentunya kesempatannya tidak begitu besar, ya. Tapi kita akan usahakan karena jadwal tes toik ini kan sangat padat nih seluruh Indonesia, kita sudah rangkai. Jadi, jika ada yang pembatalan, artinya kita harus cari slot di tempat lain. Apakah memungkinkan atau tidak. Nah, selama itu masih memungkinkan waktu pelaksanaan toik ini available, itu bisa saja kita alihkan jadwalnya supaya sementara waktu mereka bisa mencari solusinya, tuh. Seperti itu. Oke. Lanjut, ya. Sudah cukup jelas. Semoga. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Untuk penerima bantuan, kan dibagi beberapa level, ya. Ini Bu Hafir mungkin yang bisa jawab. Nah, apakah ujian toiknya nanti soalnya itu disesuaikan dengan level siswanya? Contohnya intermediate 1 akan beda sama intermediate 2 atau 3. Oke. Tidak. Jadi, kan saya jawabnya sangat singkat. Tidak. Kenapa? Karena kan tadi kita mengatakan bahwa toik is a proficiency test. Jadi, si test itu sendiri harus mengukur dari yang 0 atau dari yang 10 tadi sampai yang 990. Si test itu sendiri is a proficiency test. Jadi, terutunya dia akan mengukur mereka yang dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, justru itu kalau anak-anak memang masih di intermediate, ukurannya itu di mana? dan sekarang tugas kami adalah bila mana mereka masih di intermediate, kami akan berusaha bersama mereka tentunya. Mereka juga harus berusaha ya. Jadi, usaha tidak hanya one way. Tidak bisa dari gurunya saja, tidak bisa dari bahannya saja, tapi tadi yang seperti saya sampaikan itu juga tergantung kepada motivasi para siswanya. supaya kami bisa meningkatkan bersama-sama dengan anak-anak, kami bisa meningkatkan dari intermediate level ke jenjang berikutnya. Oke, tapi tidak ada tes-tes quick adalah yang mengukur dari ujung bawah sampai ujung atas. Karena dia pada prinsipnya adalah I hope that answers the question ya, Din, dan kepada yang bertanya. Thank you. Thank you, Bu. Oke, untuk semua yang tes di tahap ini, apakah nanti mendapatkan sertifikat meskipun nilainya mudah? Dan apakah peserta yang berkategori advanced masih ikuti tes lagi di tahap ini? Menurut peserta tes TOEIC atau memperoleh hasil berupa skoripot TOEIC itu dikirim langsung ke sekolah nanti mekanisme dari sekolah kepada siswa nanti bisa diserahkan kepada sekolah itu sendiri bagaimana solusinya. Nah, untuk siswa semua level yang memperoleh bantuan ya, tadi disampaikan oleh Ibu Havel mereka akan menjalani tes TOEIC yang sama. Termasuk mereka pun yang pada level VIRA-nya sudah di-advance. Jadi, mereka tetap akan tes TOEIC untuk mendapatkan skoripot TOEIC. That's it. Oke. Kembali lagi nih, Bu. Kayaknya ke Ibu lagi pertanyaannya. Bu, ada dua pertanyaan terkait bahasa Inggrisnya. Maksudnya, the language you know. Banyak siswa yang bilang the words in English are the same. It's difficult to differentiate the word to others. That's a problem in listening skills. Do you have solutions? Itu satu. Dan yang kedua, pertanyaan tentang banyak siswa yang belum mahir memahami pertanyaan WH questions. Gimana itu bu, caranya biar mahir? Yang pertama, bagaimana? yang pertama, banyak kata yang similar sounding words gitu loh, Bu. The words in English are the same. Oh, iya. It's difficult to differentiate the word to the others gitu kan, from one word to the other. That's a problem in listening skills. Ada solusinya nggak tuh? Terus, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, gimana caranya biar mahasiswa itu mahir memahami pertanyaan WH questions. Iya, ya tadi sudah kita berikan Mbak Dini, kita sudah berikan dalam PPT kita gitu kan ya, itu bagaimana caranya. Dan itu memang kita warning dari awal, hati-hati loh, gitu, ada yang kata-kata yang memang similar. Bapak Ibu, sebetulnya untuk itu anak itu begini loh, jadi seperti kan Bapak Ibu harus juga melihat bahwa pembelajaran bahasa itu sebetulnya sama dengan cara kita belajar bahasa Ibu. Language acquisition itu happens, right? Caranya bagaimana, step-stepnya. Pasti pada waktu kita masih kecil, coba dicermati waktu ke anak-anak kecil itu dia sudah bisa bicara sebelum dia membaca. Iya kan? Jadi listening skill itu comes first. sama dengan pembelajaran bahasa asing juga begitu. Caranya bagaimana? Memberikan mereka sebanyak-banyaknya exposure to the listening skill. Nah, harus dibantu pada saat dia mendengar kata-kata itu dia juga harus melihat how the word is spelled. oleh karena itu tadi di dalam PPT kita di dalam PPT saya yang tadi icip-icip itu dilihat ya kan? Dan ini nanti sesinya Mbak Dini deh kayaknya pada waktu sesi pembelajaran ya. Jadi itu biasanya memang kita juga memperlihatkan dahulu Bapak Ibu memperlihatkan terlebih dahulu ngiluh conversation-nya seperti ini. Jadi mereka baca dulu lihat dulu oh oke nah kemudian dia juga at the same time nanti diperdengarkan apa yang dia baca. Dengan latihan yang terus-menerus seperti itu lama-lama anak-anak akan acquire acquire bahwa oh oke this word right this word nih this word itu dipronounce kan gitu kan ya karena kadang-kadang susah dideteksi dipronounce-nya seperti nah similar sounding words kalau mungkin tadi yang dimaksud yang pertama adalah similar sounding words jadi di office officer nah ya anak-anak harus tunggu dulu office itu beda loh sama officer makanya ini kita shortcut ini shortcut banget ini bimbel banget kalau udah ini gitu saya antara setuju dan tidak setuju tapi ya ini bimbel berarti kita udah kasih semacam tips bahwa when you hear similar sounding words office officer itu kemungkinan besar saya tidak mengatakan bahwa itu 100% bakalan jawaban yang salah no tapi kemungkinan besar itu adalah memang yang tadi kita sebut it's a distractor laruannya dari attract gitu kan itu mendistract mengalihkan perhatian kita mengecoh nah tes itu memang begitu jadi pembuat tes itu pasti akan taruh distractor distractor karena sedang diuji ini kamu benar-benar ngerti gak sih nah bagi mereka yang memang masih tingkatnya tadi yang ke descriptor saya balik lagi ya tadi kenapa saya kasih descriptor itu disitu memang anak-anak gampang terdistract gitu oleh karena itu kita yang warning ke mereka kamu jangan asal denger office terus gara-gara tadi ngomong ada office 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 terus gara-gara terus kamu lihat disitu itu ada officer yaudah pasti itu kali ya no 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 itulah ujiannya kamu ngerti gak yang ditanya that is what the test is all about and how over yeah anak-anak harus diajarkan seperti yang tadi kami berikan di pabrik kami oke oke saya sudah menjawab deh itu ya jadi memang harus dibarengi juga dengan reading kadang-kadang begitu itu awalnya lama-lama pelan-pelan dilepas karena dia sudah mulai oh oke ya ya itu now now n-o w bukan now k-n-o w gitu loh oh itu no no bukan no tidak nah itu semua perlu latihan dan perlu thinking skills again and again anak-anak harus berpikir saya rasa itu adalah sesuatu yang mit dimana katanya belajar bahasa inggris itu cuma seurusan mengharva tetapi tidak pakai mikir justru terbalik belajar bahasa inggris itu banyak banget mikirnya karena kita pakai common sense oke oke saya rasa saya menjawabnya seperti itu sih din oke bu thank you baiklah sebentar ya kebanyakan sih pertanyaannya sudah dijawab sama pak soal status yang tadi berubah jadi penerima bantuan berarti bagi yang dapat penerima bantuan berhak untuk ikut toit gitu ya pak lalu ini ada yang menanyakan kalau misalnya siswa yang di statusnya tidak dinyatakan sebagai penerima bantuan apakah bisa terhenti di situ saja atau bisa ikut tes toit namun melakukan pembayaran secara mandirin oke jadi untuk kelas tes toit program ini ya ini adalah program bantuan dari direktor SMK dihususkan untuk mereka siswa SMK yang mengikuti proses seleksi dan lolos seleksi ya seperti itu jadi buat mereka itu gratis tapi jika ada siswa ya yang tidak ikut seleksi atau ikut seleksi tapi tidak lolos ingin tes toit itu sangat kami welcome ya untuk bisa melakukan tes toit ya tapi tentu di situ ada biaya yang harus dibayarkan ya karena ini tidak melalui program bantuan supaya itu nanti dipisahkan ya ada program bantuan ada program non-bantuan bantuan itu sasarannya jelas untuk yang mereka di luar sasaran ya bisa langsung menghubungi kepada ITC bisa siswa langsung coba kontak ITC atau melalui guru menghubungi ITC seperti ini oke terakhir mungkin ya lagi gak sih saya lupa buka kalau untuk student yang Chrome Home misalnya ambilnya Chrome Home bisa gak sih Pak atau mereka harus ke sekolah kalau misalnya Chrome Home apakah bisa pakai Android atau Android oke untuk testoik belum tersedia dalam platform Android jadi kita hanya diizinkan untuk melaksanakan dengan platform CBT saja ya nah keleluasaan yang diberikan lagi adalah pelaksanaannya tadi dengan remote proctoring dari rumah tapi tetap platformnya computer based jadi harus pakai komputer beda dengan Viera Viera kita sudah sediakan platform Androidnya tapi kalau TOEIC hanya computer based saja oke terakhir ini tadi ada pertanyaan untuk nanti siswa pembelajarannya menggunakan Webex juga iya saya yang jawab jadi nanti untuk yang sesi pembelajaran berikutnya akan menggunakan Webex juga untuk sesinya jadi sama seperti ini cuman memang nanti siswa yang mengakses tapi selain itu juga ada akses melalui link Youtube kami di International Test Center mungkin host bisa bantu share linknya disini jadi buat nanti yang gak bisa mengikuti melalui Webex atau mungkin dianggap agak berat untuk Webexnya bisa melalui link Youtube seperti itu di channelnya ITC ya tadi saya sudah share di chatbox kepada semua link channelnya ITC boleh di share lagi kalau mau sudah untuk Youtubenya di International Test Center nanti bisa di search aja di subscribe nanti setiap kita ada live bisa ada notifikasi langsung siap oke kayaknya sih udah ya kalau ngeliat maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk kurang lebih sejenis gimana cara jadwalnya gimana tadi juga sudah dijawab lalu soal yang statusnya menerima bantuan lalu yang gelombang 1 gelombang 2 laporannya juga sudah dibahas sama pas Eko tadi jadi kurang lebih sih ini ya yang saya bisa recap dari pertanyaan Bapak Ibu semua itu yang saya belum dijawab Bu langsung yang mana tuh Bu Ibu Setiawati mungkin bisa di up lagi pertanyaannya pertanyaannya banyak Bu coba-coba tolong di up lagi mungkin ada yang gak sejenis pertanyaannya Ibu Setiawati yang menanyakan nah ya coba lihat diulangi aja lagi ya diulangi aja Bu kan ini masuknya lumayan lumayan rame halo halo mungkin saya jawab sertifikasi jalur umum oke maksud jadwal sertifikasi toik jalur umum itu apa ya mohon penjelasannya baik ini mungkin perlu diluruskan ya jadi untuk jadwal tes toik itu sebetulnya kan di Oktober sampai dengan November ya itu jadwal tes toiknya nah kemarin itu ada setelah penutupan penutupan sesi seleksi Viera tanggal 30 Agustus ya 31 Agustus nah itu kita dapatkan sispa yang memang mereka kita anggap punya keunggulan ya jadi kita usulkan mereka untuk melakukan tes toiknya disegerakan di bulan September nah kita sebutnya itu jalur khusus seperti itu tetapi tetap mereka melalui proses seleksi hanya saja pasangan tesnya kita segerakan nah untuk itu sih mereka rata-rata pada level advance ya disegerakan nah itu selebihnya ya level intermediate itu kita lakukan di bulan Oktober sampai November nah itu yang kita anggap sebagai jalur umum seperti itu lanjutannya Pak oke 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 mungkin ini nanti saya coba cek Ibu ya Ibu Setiawati nanti bisa informasi kepada kami sekolahnya dimana supaya kami bisa cek ke bagian yang melaksanakan tes toiknya Ibu ya supaya nanti cepat diproses oke ini adalah yang private masuk ke saya mau bertanya mengenai pembagian periode jadwal yang dikirim hari ini apakah itu sudah jadwal tes semua siswa yang telah dinyatakan lulus dan apakah sudah ada informasi lanjut mengenai siswa yang masih dalam tahap pengariman 2 itu sudah full ya daftar siswanya oke untuk daftar siswa yang kita umumkan pada tanggal hari Senin lalu ya hari Senin itu tanggal tanggal 5 ya tanggal 5 hasil yang kita upload ke portal guru tanggal 5 itu adalah keseluruhan daftar pelaksanaan FIRA dari tiap sekolah beserta dengan status seleksinya jadi sudah semuanya ditetapkan baik itu yang menerima bantuan ataupun tidak memperoleh bantuan seperti itu oke saya dapat WA dari ITS TOEIC diminta untuk pengisi data salah satunya nama PIC dan nama maaf itu maksudnya apa terima kasih oke jadi kita memerlukan koordinasi langsung untuk pelaksanaan TOEIC ini dengan sekolah siapa yang akan menjadi istilahnya pinpoinnya kita berkomunikasi dalam pelaksanaan test TOEIC gitu nah itu disitu kita minta konformasi ulang siapa PIC atau person in charge di sekolah yang akan menjadi jalur komunikasi utama kita dengan sekolah oke kayaknya sih sudah mungkin buat coba saya cek di Q&A untuk pembelajaran tanggal 13 sampai 2 orang siswakah iya betul untuk siswa ada sekitar 10 orang siswa yang keseleksi salah sis di merah satu tapi tidak keluar hasilnya mungkin bisa menghubungi call center aktif bisa di share kalau bisa saya share sebentar lagi saya akan chat di chat box ya oke untuk yang nanya bisa download materi gimana tadi sudah kita share mungkin di akhir kita akan share lagi sebelum kita leave gitu ya ada di google classroom dan juga di google drive bapak ibu bisa masuk ke google classroom untuk apa namanya pendau baterinya atau bisa melalui google drive tes toik untuk guru kapan pak tes toik untuk guru jatuhnya disamakan dengan siswa bisa disamakan ya disamakan saja dengan siswa supaya lebih efektif ya oke kurang lebih sama sini pertanyaannya untuk yang tes gombang satu kalau skor toik reportnya kapan bisa didapat oleh peserta pak skor toik report apakah kapan bisa didapat oleh peserta oh oke skor report itu akan kita kirimkan ke sekolah mulai mulai tanggal paling lambat itu di pertengahan Desember harusnya sudah sampai ke sekolah paling lambat di pertengahan Desember sudah harus sampai ke sekolah itu tergantung kapan jadwal sekolah mengaksanakan tesnya oke untuk tanyaannya mau nanya kamera remote proctoring yang digunakan untuk tes toik nanti kamera yang siap oke itu bisa menggunakan webcam ya dari laptop tapi itu nanti akan dicek dulu ya apakah memadai atau tidak atau bisa juga menggunakan kamera di handphone seperti itu tentunya itu nanti akan dicek juga ketika saat persiapan untuk melakukan ujian itu nanti akan dicek apakah kamera video itu memadai karena kita harus melihat situasi pelaksanaan ujian itu secara jelas oke kayaknya sih kurang lebih itu ya kalau saya coba baca satu persatu tadi ada pertanyaan kalau gak bisa ikut interjadwal apakah bisa ikut lagi sudah dijawab sama S54 sebelumnya udah sih pak kurang lebihnya begitu oke great karena ada banyak pertanyaan yang diulang-ulang jadi kayak harus dibacai dulu apakah sebenarnya sudah dijawab sama kalau oke kalau dari saya sih itu mungkin yang lain Pak Saiful atau sebelum ya jika ada pertanyaan selanjutnya bisa menghubungi call center yang dua tadi saya mention di chatbox tapi untuk sesi kali ini karena kita sudah dua setengah jam ya bersama dengan gue Ophiel Pak Luki dan juga Pak Saiful kita akhiri saja sesi Bintek kali ini mohon diinformasikan sesi-sesi pembelajaran untuk siswa-siswanya mulai tanggal 13 Oktober untuk para panaris bisa menghidupkan videonya panarisnya panarisnya sudah kusut terima kasih Bapak Ibu karena kita juga dari pagi itu ada aja oke tapi kita tetap semangat kan untuk Bapak Ibu kalian oke terima kasih terima kasih semuanya thank you semuanya bye thank you are you done are you done selamat menikmati